Hei Buku Pong, balik lagi di Bokadon Nippon Balik lagi di segmen Masak-masakan Indonesia Kali ini kita punya satu produk yang sangat luar biasa Yaitu Sambal Bulani Sambal Bulani ini adalah salah satu produk terbaik ya Dari satu daerah di Jawa Namanya Pati Ini Sambal Bulani ini punya banyak jenis produk Ini ada Sambal Terasi Ini ada yang namanya Bumbu Dasar Putih Bumbu Dasar Putih ini dalamnya tuh Udah termasuk kayak bawang putih, bawang merah, garam, minyak, kemirip Pokoknya berbagai macam rempah-rempah khas Indonesia Yang bikin masakan Indonesia itu Brrrr banget, grrrr banget Nonjok banget, nampol banget Brrrr Lebih banget Bumbu Dasar Putih ini bisa dipakai buat bikin banyak makanan khas Indonesia Kalian bisa langsung cek di Instagramnya Sambal Bulani Kalian langsung coba lihat aja Ada Instagram Sambal Bulani Di bawahnya itu udah banyak produk-produknya Atau kalian bisa juga follow langsung Nah, disini juga dijelasin juga cara pake bumbu-bumbunya Dan produk-produk ada sambal apa aja Ada yang bisa Disini juga ada IG Ada IG ya? Iya Oh iya Aku ngingin yang Sambal Bulani Sambal Bulani Bukan berani ya Ini simple banget Ini termasuk bumbu yang instan banget Bisa langsung kita pake gitu Kali ini kita mau bikin Ayam goreng Ayam goreng Sayangnya Yang aku suka Kamu sukanya lele goreng Tapi ayam goreng juga suka dong Suka ya? Iya Oke, kalau gitu kita mau langsung pake Bumbu Dasar Putih ini buat bikin ayam goreng Yeay Dua paha ayam Asli gede banget ini Kayak pahanya Syacho ya Masih mulus-mulus Bukan paha kamu Ini pertama kita rebus dulu ini Bentar nih ayamnya nih Gede banget asli ini Eh, hati-hati ya Ini bumbu dasar putihnya Bisa dipake berkali-kali Jadi gak perlu kita masukin semuanya Kita masukin beberapa sendok aja ya Ini pedas tuh gak ya? Enggak, gak pedas kok Enggak, gak pedas kok Wah, banyak ya? Ya aku, karena aku lebih suka Bumbu rempah Indonesia itu lebih terasa gitu Kalau kalian punya daun jeruk gitu ya Kalian bisa masukin daun jeruk juga Tapi karena di Jepang susah nyari daun jeruk Jadi kita gak pake daun jeruk Nah, makanya ini juga salah satu rekomendasi Buat temen-temen yang lagi sekolah Kuliah, kerja di luar negeri Kangen gitu sama masakan Indonesia Misalnya ayam goreng atau lele goreng Indonesia Kalian bisa beli ini Oh, buku-buku banget ya? Ini karena aku punya kunyit juga Aku mau masukin kunyit ya Ini sekalian aku karena lebih suka asin Aku mau masukin garam juga Kalau gak ada gak apa-apa? Wah, banyak ya? Ya, secukupnya aja Supaya lebih ger gitu Kita tirisin dulu Kayaknya berat ya? Ya, gede Ini ayam bukan Panas Ini ayam bukan asal ayam ini Ini ayamnya ayam betina ini Kenapa kamu pake stainless? Selalu ini Panas loh Kok makan aja Cerega Gak ada utak Coba kamu ngomorin aja Kamu aja pikir gitu Ini buat temen-temen yang gak bisa masak juga Pasti bisa ini bikin ayam goreng Bukan tepat ya Sabar Wah, ayam goreng Ayam goreng Mantep cos ini Gila, mantep-mantep Crispy banget ya Asli ini Apa sih kamu bakalan Pengen tinggal di Indonesia Habis makan ayam ini Udah Belum, bentar Aku gak bisa sabar nih Oh, hati-hati ya Gak 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 Yos, udah jadi Udah jadi Ayam gorengnya Ini pasti mantul banget asli ini Gila Crispy banget Yang ini buat aku ya Dua-duanya sama aja ya, Jo Oke Ya, nih Ayam gorengnya mau ini Asli nih Ayam gorengnya mantul banget ini Aku gak bisa berkata-kata ini Soalnya bener-bener ayam banget ini Akhirnya udah jadi ayam goreng kita Gila, beneran ini Kayak di pinggir jalan itu loh Pinggir jalan di Indonesia itu Baunya itu Mantul banget Kayak Ada bau-bauan merah Bawang putih, kemiri Pokoknya macem-macem itu Ayo, makan yang Oke Kalau gitu kita mau Makan pake sambal yang mana? Oh, iya Ini ya Mau sambal yang mana? Sambal bawang Sambal geprek Atau sambal terasi? Apa yang beda? Beda sambalnya Iya, tau sih Mau yang mana? Aku gak tau juga Apa yang asli ya? Ini ya kayaknya sih Semuanya asli nih Asli bulan ini Ini, ini Sambal terasi? Yaudah, kalau gitu kita Kali ini coba pake yang Sambal terasi Oke Oke Aku juga kayaknya di daerah sini lah Sambal terasi kayaknya Ini Pedes banget Pedes banget Coba ini Wah, pedes banget gila Bulan nih Pedes banget Ini buat orang Jepang kayaknya bakalan Kebakaran dong Kebakaran asli ini Tapi iya, bagus ya? Enak banget Minum dulu ya Aku gak ada minum dong Bagi ya? Mau Oke Share aja ya Pakai tangan Oh, pakai tangan aja Selamat makan Selamat makan Ini punya aku Coba lihat nih Saya coba punya kamu mana Yo, Wak Yuk Ini kita beda dirinya Gede banget Oh, gila gede banget ini Disini udah banyak Apa ini Kalau di Indonesia Sebutan ini Ini Ya, pokoknya seharus-seharan lah Ini bedanya sekarang Kali ini kita pakai nasi Pakistan Jadi Pakistan Biar lebih cocok lah gitu Kalau nasi Jepang itu kan Apa ya Banyak sticky gitu Lengket-lengket gitu Kayaknya kurang cocok Makanya kita pakai nasi Pakistan Iya Oke, kalau gitu Selamat makan Pakai tangan Oh, crispy banget Asli ini crispy banget Coba sambalnya dulu lah Asli nampil banget ini Menak Coba-coba nih Nih Tuh, kedengeran gak? Kedengeran ya? Tuh Oh Bagus ya Sampai di dalam ya Matangnya Matang-matang Itu tergantung orang yang masak ya Percaya Kalau kalian Coba pakai Bumbu dasar putih dari bulan ini Kalian gak bakalan beli keluar Rasanya sama persis Kayak kita beli di pecel lele gitu Di pinggir jalan Rasanya Sama persis Serius Tasty banget Ini Sekedar info aja Ini Sambalnya Terus bumbunya Dari bulan ini Bisa sampai 10 bulan kita nyimpennya Di suhu ruangan biasa Gimana sambal terasinya? Terasinya terasa wadah Teras banget Beneran terasi ini Bukan cuma Apa ya Pudus aja Bukan cuma pedas aja Langsung aja kalian kunjungin ke Instagramnya Sambal Bulani Harganya berapa Bisa beli dimana Itu Bisa dikirim juga Soalnya Langsung aja kalian DM Makasih ya Bu Ini ayamnya nih Ayamnya nih ya Tampal nasi Tampal nasi Aduh Tampal nasi Kamu barusan habis ngapain Gini? Tampal lagi Tampalnya Walaupun pedas Tapi Tapi enak Ada rasa ya Ayamnya Yang tadi kita pakai itu Ada rasa tuh Ini udah habis Ayamnya udah habis Udah Cepet panggil Itu nasinya udah gak mau makan Pudus Lihat tuh ini Bibirnya Biber banget Tuker aja Kalau gitu Oh iya ya Gak 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 Itu ayam aku Woy 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 Ayam aku Woy Ayam aku Aku bantuin kamu ngabisin doang Eh Buku pang Ah diem Kamu jangan gerak-gerak Disitu aja Sini-sini gue sopin aja Kalau kamu mau Lagi Lagi Dan yang terakhir nih Aku masih ada nasi putih Nih dia Gak juga mau habisin nasi putih nih Syacu udah jago banget Makan Nasi Pakai Tangan Ya dia Secara gak langsung Dia udah kebiasaan Udah bisa beradaptasi Dengan lingkungan Lingkungan Suami kayak manusia Kayak gini gitu ya Aku gak sadar Aku nyatrak Buku pang juga Mungkin gak nge kan Aku tadi juga sambil makan Kepikiran Ini anak kok jago amat Ngabisin gitu Ya Pokoknya Syacu udah jago Makan nasi pake tangan Udah bisa ngikutin Budaya Indonesia Jadi kalau Lain kali Aku ajak kamu Makan di pinggir jalan Di Indonesia Pinggir jalan Makan lebek goreng Oke lebek goreng ya Dan Kamu juga udah bisa kan Masak Ayam goreng Indonesia Aku udah ngajarin juga kan Jadi lain kali Kamu yang masakin buat aku Ya buat temen-temen Hari aku udah takut Sebelumnya Aku takut Apa yang takut Pasti Orang-orangnya bilang Kan aku udah ngajarin kan Ajarin Nah Buat para temen-temen Yang lagi nonton juga Kalian Pasti Bisa Makan Ayam goreng Indonesia Buatan sendiri Dengan Bumbu-bumbu Dari Bu Lani Sampai disini dulu Video kita kali ini Thanks for watching And always be smart Bye 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 Begini aja Begini aja Tadi Wah Jatuh aja Aduh Ketutupan semua Sampai disini dulu Video kali kiri Sampai disini dulu